Haleluya, besarkan Tuhan, itu sama dengan bertahlil itu. Jadi tak perlu diragukan lagi penyimpangan pemikiran Panji Gumilang ini menyamakan haleluya dengan tahlil. Jadi orang Islam, orang Muslim kalau mengucapkan haleluya itu sama dengan bertahlil, sama dengan membaca tahlil. Saya ketika membaca bagaimana Al-Jaitun juga pernah memberi ruang orang Mas Rani menggelar Natal di Al-Jaitun. Oh itu jangan diherankan, itu hal biasa. Tidak biasa? Biasa. Jangan-jangan andai menganggap tidak biasa itu. Kalau saya biasa. Tapi secara umum kan tidak biasa. Jangan cerita umum. Mengenai pengucapan selamat Natal pun para ulama ikhtilap atau berbeda pandangan. Tetapi di Al-Jaitun bukan hanya mengucapkan selamat Natal akan tetapi merayakan menjalankan Natal tersebut. Jadi seolah-olah Panji Gumilang ini menganggap semua agama itu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel One is Official. Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi atau membahas kembali pernyataan-pernyataan Bapak Panji Gumilang selaku pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun. Jadi setelah kita telisik-telisik, setelah kita telusuri video-video lama daripada channelnya Al-Zaitun. Ternyata Bapak Panji Gumilang ini bukan hanya baru-baru ini saja mengatakan atau berstatement yang menyimpang. Akan tetapi sejak dari dulu pun statement atau perkataan Bapak Panji Gumilang ini sudah banyak sekali yang menyimpang. Dan ini saya temukan video sekitar 4 bulan yang lalu. Bapak Panji Gumilang atau Shehnya Al-Zaitun mengatakan haleluya yang biasa diucapkan oleh umat Kristiani disamakan dengan tahlil. Tak perlu banyak komentar dulu, kita simak videonya guys. Termasuk menyanyikan lagu haleluya. Haleluya itu jangan dianggap milik Nasrani, milik umat sebuah yang punya Tuhan. Haleluya. Pusarkan Tuhan. Nah kita kan ketuhanan yang mahesa. Masa dikecil-kecilkan Tuhan. Jadi jadinya seperti hari ini korupsi. Kenapa? Mengecilkan Tuhan. Haleluya. Pusarkan Tuhan. Tidak korupsi. Itu sama dan bertah lelitlu. Haleluya. Itu sama dan bertah lelitlu. Haleluya. Oke guys, sebelum saya menanggapi pernyataan Sheh Al-Zaitun tadi. Disini saya akan menegaskan bahwasannya. Saya tidak ada masalah, tidak ada problem dengan pernyataan haleluya yang diucapkan oleh umat Nasrani. Karena memang itu adalah ajaran mereka. Dan kita juga tidak boleh mengejek atau mengolok-olok kalimat tersebut. Karena itu adalah kalimat yang diagungkan oleh saudara-saudara kita kaum Nasrani. Akan tetapi, ini akan jadi rancu, ini akan jadi masalah. Kalau haleluya itu diajarkan kepada umat muslim atau diagungkan oleh umat muslim, disinilah letak masalahnya. Haleluya. Pusarkan Tuhan. Itu sama dan bertah lelitlu. Dia mengatakan bahwasannya haleluya itu sama dengan tahlil. Na'udzubillah summa na'udzubillah midhalib. Jadi wajar saja banyak orang yang menduga dan berkomentar Panji Gumilang ini adalah seorang misionaris yang berkedok yai. Namun menurut saya tentu saja bukan. Hanya saja Bapak Panji Gumilang ini toleransinya kebablasan. Sampai-sampai dia meletakkan non-muslim di dalam sabnya sholat edul fitri. Lalu mengajarkan salam Yahudi kepada santri-santrinya. Dan juga mengganti hamdalah dengan lagu Yahudi. Nah tentu saja inilah yang dinamakan toleransi yang kebablasan. Padahal sudah jelas dinyatakan di dalam Al-Quran. Dan asbabun nuzul surat Al-Kafirun ini adalah ketika Rasulullah SAW diajak untuk beribadah ke tempatnya non-muslim. Dan menyembah Tuhannya mereka secara bergantian. Hari ini bersama-sama menyembah Tuhannya Nasrani. Lalu esok harinya bersama-sama menyembah Tuhannya umat muslim. Lalu turunlah surat Al-Kafirun ini. Jadi jelas sekali toleransi itu sudah diatur dan toleransi itu ada batasnya. Dan lalu dipertegas juga oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian daripada mereka. Jadi betapa Rasulullah SAW ingin umatnya ini benar-benar menjaga akidahnya. Jangan sampai kita itu meniru umat-umat lain, golongan lain. Di dalam hal peribadahan, memakai atribut dan simbol-simbol agama lain. Jelas sekali ini penegasan daripada Rasulullah SAW agar kita selamat untuk menjaga akidah kita sebagai umat Islam. Jadi tak perlu diragukan lagi penyimpangan pemikiran Panji Gumilang ini menyamakan haleluya dengan tahlil. Jadi orang Islam, orang Muslim kalau mengucapkan haleluya itu sama dengan bertahlil. Sama dengan membaca tahlil. Ya memang secara bahasa haleluya ini diambil dari bahasa Ibrani yang artinya puji Tuhan. Yang sering digunakan atau diucapkan oleh orang-orang Nasrani untuk memuji-muji Tuhannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kami sebagai Muslim bahkan seluruh Muslim yang ada di dunia yang memegang teguh ajaran Rasulullah SAW tentu sangat keberatan kalau haleluya disamakan dengan tahlil. Karena yang dipertuhankan oleh umat Kristiani dengan Islam itu sangat berbeda. Umat Kristiani, orang-orang Kristiani itu mempertuhankan Yesus Kristus. Dan kita sebagai umat Muslim kita mempertuhankan Allah SWT. Jadi jelas sekali sangat berbeda. Tidak bisa disamakan haleluya dengan tahlil. Walaupun kedua-duanya mempunyai arti atau makna yang sama tetapi tujuannya berbeda. Oke kita lanjut ke penyimpangan berikutnya yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Saya ketika membaca bagaimana Al-Jay itu juga pernah memberi ruang orang Mas Rani menggelar Natal di Al-Jay itu. Oh itu jangan diherankan itu hal biasa. Tidak biasa? Biasa. Jangan-jangan andai menganggap tidak biasa itu. Kalau saya biasa. Tapi secara umum kan tidak biasa. Jangan cerita umum. Individu. Persatuan Indonesia itu adalah dari rakyat. Individu itu yang biasa dikatakan. Tidak biasa. Menimbang jangan selalu umum. Astagfirullahaladzim. Panji Gumilang ini enak aja memberikan jawabannya. Al-Zaytun memberikan ruang untuk umat-umat Nasrani menggelar Natal. Jawabannya. Oh jangan diherankan itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Lalu yang bertanya mengajukan pertanyaan berikutnya. Tapi secara umum itu tidak biasa. Apa jawabannya? Jangan cerita umum. Langsung dipotong. Astagfirullahaladzim. Jadi orang yang mewawancar rahi Panji Gumilang ini. Seolah-olah gugup. Seolah-olah segan gitu. Kepada Panji Gumilang ini. Nah oke guys. Sudah kita dengarkan bersama-sama. Bahwasannya di pondok pesantren Al-Zaytun ini. Sudah biasa merayakan Natalan guys. Jadi yang seharusnya pondok pesantren itu. Diajarkan akidah. Diajarkan membentengi akidah. Akan tetapi di sana. Akidahnya dicampur aduk guys. Na'udzubillah summa. Na'udzubillah mendalik. Mengenai pengucapan selamat Natal pun. Para ulama ikhtilaf. Berbeda pandangan. Dan menjadi perdebatan. Tetapi. Jumhur ulama. Kemayoritas ulama. Mengatakan. Haram kita sebagai muslim. Mengucapkan selamat hari Natal. Karena di dalamnya ada nilai-nilai akidah agama lain. Bahkan mengakui ketuhanannya agama lain. Jadi itulah yang menyebabkan. Mengucapkan selamat hari Natal itu. Diharamkan bagi umat muslim. Tetapi di Al-Zaytun. Bukan hanya mengucapkan selamat Natal. Akan tetapi merayakan. Menjalankan Natal tersebut. Jadi seolah-olah. Panji Gumilang ini. Menganggap semua agama itu sama. Dan toleransi yang dibawakan oleh Panji Gumilang ini. Bukanlah toleransi yang diajarkan oleh agama Islam. Melainkan toleransi berdasarkan kata hatinya. Kita simak di video ini. Keinginan saya untuk menunjukkan kepada publik Indonesia. Inilah toleransi. Saya tidak ingin menunjukkan. Saya melakukan kata hati toleransi saya. Adapun nanti orang lain mengatakan. Kalau tidak setuju silah. Nah itulah toleransi yang dibangun oleh Panji Gumilang. Na'udzubillah suman na'udzubillah mendalik. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari perkara-perkara. Dari hal-hal yang menyimpang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu memberikan taufik hidayah kepada kita. Agar kita selamat di dunia maupun akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja pembahasan kita di video kali ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.